Apakah Anda ingin belajar dan mencoba membuka mata batin Anda? Simak baik-baik cara dari saya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jinsu, salam seduluran, dan salam santun untuk semuanya Jumpa kembali dengan saya, Mbak Budi Yunus A.E. dalam kajian ilmu Menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan olah spiritual maupun kebatinan Yang tentunya di channel Youtube Pasukan Kelamat Sesuai dengan tema video kali ini yaitu Cara mudah membuka mata batin sendiri tanpa puasa dan mantra Melalui video ini akan saya kupas dan saya ajarkan ke Anda Bagaimana caranya akan Anda dengan mudah merasakan serta mengetahui hal-hal koib di sekitar Anda Disimak baik-baik Diingat caranya dan silakan Anda praktekan sendiri di rumah Semakin sering Anda praktekan, paling tidak seminggu dua kali Dengan dirinya kepakaan batin, ketajaman batin semakin tinggi Tapi saran saya untuk membentengi iman Anda Saya harap Anda semakin kusup beribadah sesuai ajaran agama masing-masing Biar tidak tersesat nanti Baiklah silakan simak dan jangan di skip agar caranya jelas Inilah cara mudah membuka mata batin Anda Pertama yang harus Anda siapkan adalah Satu mental, dua keberanian, tiga keyakinan, dan keempat keinginan yang kuat untuk membuka mata batin Anda Kedua yang wajib Anda lakukan adalah Satu bersihkan badan atau mantik ramas Dua cernihkan pikiran dari urusan duniawi Tiga, cari lokasi untuk melakukan meditasi Usahakan tempat yang digunakan sepi dan terbuka Maksudnya tidak di dalam rumah Dan kalau berani di kuburan atau di tempat yang serasanya wingit Setelah semua siap, yang ketiga adalah praktek Satu, usahakan Anda sendiri tanpa teman Dua, lakukan pada tengah malam Atau orang Jawa bilang saat sidem kayon Tiga, saat di lokasi usahakan santai dulu Tenangkan hati dan pikiran Setelah terasa tenang baru memulai meditasi Tahap yang keempat Seperti yang saya katakan tadi Yaitu meditasi Dalam meditasi usahakan Jangan bunyikan suara apapun Dan nyalakan apapun Intinya biar alam semesta yang kemari Anda Cara mengolah meditasi Satu, duduklah bersihlah Dengan rileks, badan tegap Dan pandangan muka menghadap lurus ke depan Dua, tarik nafas yang panjang Dari hidung Lalu keluarkan dari mulut Pelan-pelan sampai tiga kali Yang ketiga Setelah segalanya rileks Lanjutkan tenangkan hati dan pikiran Pola nafas seperti biasa Mata dipercapkan Dan rasakan keluar masuknya nafas Anda Fokuskan hati dan pikiran Pertajam hati Anda Pendengaran Anda Serta rasakan keheningan Dalam kesendirian Anda Saya yakin Setelah Anda Masuk ke alam dimana Antara alam sadar Dan alam bawah sadar Anda Anda akan merasakan hal-hal aneh Di sekitar lokasi Ikuti terus dan rasakan Nah, karena itulah yang disebut Dunia kasat atau dunia halus Dunia lain yang Anda rasakan Dan itulah pertanda Mulainya terbuka Undera ke enam Anda Jika hal seperti ini Sering Anda lakukan Dengan bergontakan di lokasi Saya yakin Anda akan terbiasa Dengan hal-hal aneh Di sekitar Dan Mata batin Anda Akan terbuka Dengan sendirinya Dengan cara seperti ini Semakin Anda dalami Ada hal-hal yang nanti Akan Anda punyai Di antaranya Satu Insting Anda Akan semakin kuat Yang kedua Anda akan mendapatkan Failing ke depan Sesuatu yang akan terjadi Tiga Batin Anda Akan lebih peka Terhadap apapun yang Nyata Maupun yang goib Empat Anda akan menjadi orang Yang tenang Dan selalu banyak solusi Dalam setiap masalah Lima Masih banyak lagi Yang Anda dapat Dengan melakukan Meditasi Namun sekali lagi Saran saya Agar Anda Tidak tersesat Di alam asat Atau alam halus Saya harap Anda Lebih kusup Beribadah Sesuai Ajaran agama Masing-masing Agar Jiwa dan raga Anda Memiliki benteng diri Yaitu Iman Demikian Yang bisa Saya sampaikan Selamat mencoba Semoga Bermanfaat Akhir kata Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Rahayu Juga salam Jinsu Juga salam 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 Terima kasih.